Jajaran dari Polsek Pamana Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba jenis sabu. Dengan bergaya parlente dan bermodalkan senjata mainan di para pengedar bergaya seperti mafia di film-film. Bahkan dia gak segan-segan merebut konsumen dan kawasan kekuasaan dengan kekerasan. Ha ha ampun nih yang begini nih eh bandit atau mafia kelas Kampang ini dia liputan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kebudayaan informasi dari masyarakat. Yang hasil ini dari Intel, bahwa wilayah kita dapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Bermula dari adanya laporan warga maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Pores Wajo. Petugas kepolisian sektor Pamana kemudian melakukan operasi cipta kondisi. Di pimpin langsung Kapolsek Pamana, Ibtu Andi Amirudit. Unit opsional dan Intel Kampolsek kemudian melakukan kolaborasi apik di lapangan. Dalam pengerebekan betul-betul awas wadah, apabila dalam hal pengerebekan tersebut mengancang jiwa, Anda, jiwa orang lain atau barang lakukan tindakan cekat, jangan terukur. Dan harus betul-betul saling membekap. Dan setiap langkah, setiap gerakan harus koordinasi satu sama lain. Morty? Siap! Siap! Setelah melakukan pemantauan secara mendalam, petugas gabungan langsung meringkus setelah satu anggota sindikat peredaran narkotika yang baru keluar dari markasnya ini. Petugas Gabung. Turun, turun. Turun, turun, turun. Turun, turun. Tidak ada apa? Ya. Ya, tembak. Tanduka, kak. Dari tersangka inilah petugas akhirnya menangkap lima tersangka lainnya. Di dua pondokan berbeda, markas sindikat ini berkumpul. Jangan kukoyang! Jangan kukoyang! Jangan kukoyang! Jangan kukoyang! Sabar, sabar! Tahu memang sudah lama. Sempinya, sempinya. Dari penggeledahan, polisi juga temukan senjata api. Jangan kukoyang! 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 Treffer, cepet! імbat, Setelah ke-6 tersangka diamankan oleh jajaran Polsek Pamanan dan Unit Intelkam Pores Wajo, para pelaku kemudian diserahkan kepada Unit Rescrim Pores Wajo. Kronologis penangkapan 6 tersangka yang diduga menggunakan sabu-sabu diawali dari informasi masyarakat bahwa di suatu tempat di Kecamatan Pamanan terjadi penyalahgunaan dan transaksi sabu-sabu. Polresonil Polsek Pamanan bersama dengan narkoba Polres Wajo datang ke KP dan mendapati satu orang berada di tempat tersebut. Dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dirinya ada barang bukti satu saset besar yang diduga adalah sabu-sabu. Kemudian dikembangkan lagi dari keterangan TKP pertama tersebut mengarah ke TKP kedua yaitu Saudara KH. Pada saat itu yang bersangkutan ditangkap tidak ada perlawanan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terdapat satu saset besar kemudian 20 saset kecil. Hasil penggeledahan terhadap sindikat ini, polisi menyitap barang bukti sabu dengan berat total 25,7 gram. Terima kasih telah menonton!